Akhirnya dia baru ngasih tau kalau ini tuh kentuk hijau Ini mukanya agak-agak mirip Saitama gitu loh Ya iyalah, pembuatnya aja sama Hello everyone, kali ini aku mau review Nendoro Yutadaa Ini tuh Nendoro Shigeyo Kageyama yang dari Mob Psycho Aku sendiri tidak nonton animenya guys Aku kalau nggak salah nonton Mob Psycho itu cuma episode 1 doang Jadi aku sendiri juga penasaran sih Soalnya mukanya agak-agak mirip Saitama gitu loh Aku penasaran ini isi partnya bakalan kayak gimana Jadi kita bakalan unboxing ini ya guys ya Let's go! Jadi ini penampakan box dari Nendoro Shigeyo Kageyama Ini kalau dilihat sih boxnya kayak Nendoro pada jaman sekarang ya Jadi kayak kecil tapi memanjang ke belakang sedikit gitu ya Ya ini boxnya biasa banget sih Terus ya disini tuh ada hologramnya Ini tuh kayaknya hologram license dari animenya License-nya siapa ini? Oh Muse Kelihatan nggak sih? Ya license-nya Muse Jadi kalau kalian ada suara denger suara kayak Krek-krek-krek gitu ya Itu suaranya Yuki lagi makan Oke jadi abaikan aja Yaudah jadi tanpa kita basa-basi kita buka aja box Nendoro di sini Jadi ini penampakan isi part dari Nendoro Shigeyo Kageyama Kamu tau first impression ku apa? Kayak wah ini Nendoro dapet 2 parts kepala Ini dapet parts kepala lagi nih Aku penasaran ini kayak gimana sih Oke tanpa kita basa-basi kita jelasin aja semua partsnya satu per satu Yang pertama kita disini dapet Nendoro Shigeyo-nya lah Masa dapet Nendoro Shigeyama? Cuman ini mirip banget sih mukanya kayak Shigeyama sih Ini detailnya menurut aku ya biasa banget lah Ini seragamnya ya seragamnya dia banget Dan rambutnya ini ya biasa kayak rambutnya dia Ini saking amannya ya Ini Nendoro ini bisa dibuat traveling deh Karena nothing much detail gitu Nggak terlalu banyak detail gitu Terus mukanya ini loh Astaga kayak saya sama banget cinta Yaudah sih kamu buat Nendoro-nya gitu doang sih Terus kita dapet ini guys Ini tuh kita dapet dua faceplate Tapi ini dapet rambutnya kan Rambutnya ini kita harus copot dulu guys Jadi ini astaga Ini kok keras banget ya Gimana lepasnya ini? Sebentar ya guys ya Akhirnya lepas juga Ini kayak nggak pas banget sih Nah ini faceplate-nya kita ambil dulu Wih keras banget Ini masih baru kayaknya Jadi kayak kenceng banget gitu loh dia punya parts Wow amazing Ini aku nggak boleh minta kenin dulu deh Nanti kita kalau mau coba-coba susah Jadi disini kita dapet dua faceplate guys Wih lepas lagi faceplate-nya Aku jelasin satu-satu ya faceplate-nya Yang pertama disini ada faceplate senyumnya dia Ini tuh kayak Saitama lagi senyum Cuma ini tuh si Sikeo gitu Jumpli banget mukanya tuh Makanya kamu tau kenapa aku tuh pengen punya Nendodet ini Karena mukanya mirip Saitama Ya iyalah Pembuatnya aja sama Terus yang satu lagi Ini muka dia yang waktu keluarin jurusnya pasti Even though aku nggak nonton Kayaknya feeling-feelingku begitu deh Cuman ini karena atasnya hitam Jadi lucu banget ya Ya ini mukanya lagi dark mode atau entah apalah Tapi ini mukanya serius banget Selalu ya Nendodet ini tuh mirip sama Saitama deh Kalau kamu tau Nendodet Saitama Nendodet Saitama itu ada muka bercandainya Ada muka seriusnya Ini tuh sama gitu Mirip sih Cuma bedanya ini Ya ini faceplate Yang itu kepala gitu Jadi nggak bisa dia apa-apain gitu Terus kita lanjut ke parts ini Aku awalnya bingung ini parts apaan Sampai aku tanya temen-temenku yang nonton Mob Psycho Karena aku tidak nonton guys Akhirnya dia baru ngasih tau Kalau ini tuh kentuk ijo Terus aku bingung Apa maksudnya kentuk ijo gitu Ternyata ada namanya Ternyata namanya Ekubo Aku baru tau Ini mukanya nyebelim banget Astaga Oh iya Disini Ini tuh ada bolongnya Nah bolongnya ini Ini tuh tempat standnya Jadi nanti tuh ada stand khusus buat Ekubonya Ini Ekubonya Nggak ada yang bisa dia apa-apain sih Cuma ini mukanya nyebelim banget Pengen ku tabuk Beneran mukanya ini Terus Disini kita juga dapet beberapa parts tangan Yang aku jelasin satu-satu Yang pertama Kita dapet parts tangan ini Ini tuh parts tangan dia Waktu ngebokin sendok ya Dia tuh skill itu nggak sih Tolong kalian yang nonton Mob Psycho Bisa komen di bawah ya Tapi yang jelas aku Aku nge-review dari segi nendorite aja ya Ini tuh bisa dicopot guys Kayak gini nih tangannya Kayaknya ini nggak bisa diapapain sih Ini kayaknya aku nggak bisa tarik keluar Ini sendok dari tangannya Ya kayaknya nggak bisa deh Pokoknya ya gini doang deh Parts tangannya Ini kayaknya untuk tangan yang sebelah kanan deh Terus disini kita dapet parts tangan ini Ini tuh kayaknya tangan untuk yang kiri juga Tapi ini telapak tangannya doang Ini tuh kayaknya bisa buat keluarin jurusnya gitu Ini bisa dicopot nggak ya Oh nggak bisa ini permanen Ini kayak bola kelereng ya Nggak lah ini bukan bola kelereng lah Ini jurusnya Cuman kalau kalian mungkin ya Purpose-nya untuk foto nendorite kayak aku Terus kalian mau foto ini Mungkin ini perlu dikasih efek di Photoshop gitu lah Supaya ini tuh kelihatan berkilau gitu Kalau nggak ya jadi kayak bola biasa Terus kita dapet parts tangan ini Nah ini tangannya sepasang nih Cuman yang ini telapak tangannya doang Yang ini dapet lengannya juga Jadi ini tuh sombit dan ramennya Nah yang ramennya ini Ini tangan yang ini itu bisa dicopot guys Kayak gini Ini bisa dicopot nggak ya ramennya ini Kayaknya bisa deh Oh bisa kan Tapi gunanya apa ya dilepas kayak gini ya Kayaknya nggak gitu penting juga Untuk si ramen ini dilepas dari tangannya guys Sekarang jadi susah kan pasang baliknya Oh bisa kok Jadi ya ini ramennya bisa dipake foto gitu Buat nendorite lain juga sih Terus disini kita dapet sombitnya guys Ini kayaknya sombit untuk tangan kanan deh Tunggu Ini ramennya untuk tangan kiri apa tangan kanan ya Bro what are you talking about man? Jadi ini tangan kanannya Ini tangan kirinya gitu Jadi kayak gini Nah terus Ini kan sombitnya nih Oh ini kayaknya permanen deh Dia nggak kayak nendorite apa ya Kemain aku review tuh adalah Pokoknya ini sombitnya tuh bisa dicopot gitu Lebih bagus gitu sih sebenernya Plus minus lah kembali lagi Terus disini kita juga dapet rambutnya nih Nah rambutnya ini Sekilas ini kayak rambutnya megumi Tapi nggak seribet megumi gitu Ini rambutnya kayaknya lumayan keras Waktu aku tarik Karena ini kayaknya masih baru gitu Astaga ini kok keras banget ya Gimana lepasnya ini? Ya ini detailnya lebih detail Dibandingkan di nendorite nya gitu Ini kan versi dia Kalau nggak salah dia berubah jadi super pak Apa? Overpower apa gimana gitu? Kalian jelasin ya Ini rambut apaan dia? Aku nggak nonton guys animenya Jadi aku bingung jelasinnya Terus disini kita dapet standinya Yang menurut aku Standinya itu biasa banget kayak nendorite pada umumnya Ini tuh ada standi untuk nendorite nya Ini tuh standi buat si kentut ijo itu BTW aku nggak tau ya Kalian kata apa nggak disini tuh Pokoknya ada kreditnya Morseiko gitu lah Jadi buat sedikit bayangan ya Ini kan kentut ijo nya Lobangnya disini ya Ini tinggal dicolok aja kayak gini nih Dicolok begini Nah ini nih Kayak gini nih Yaudah kentut ijo nya disini doang Ya disampingnya si Si Gyo nya Dan ini parts-parts nya guys Menurut aku Parts nya lumayan worth it sih Kemarin Aku tuh beli di harga tuh 720 ribu Tapi ini kayaknya Seinget aku kemarin aku beli diskon Jadi 680an Wah lumayan oke sih Parts kayak gini sih Karena dia dapet 2 parts kepala nih Jadi bikin worth it banget Nah sekarang Kita masuk ke parts yang paling kalian suka Yaitu Pengak pasang nendorite nya Ini aku gak tau Pose nya bakalan banyak Atau gimana Ya let's see lah Let's see Sungguhan pose pertama itu Paling gampang guys Tinggal garuk ekubonya disini Yaudah itu pose pertamanya Jadi nih sebelah sama ekubo Ih nyebelin banget nih mukanya nih Datar banget Astaga Kita lanjut ke pose berikutnya guys Pose berikutnya ini ekubonya bye-bye Terus disini Tangannya tinggal ditarik gini Terus kita puter gini Yaudah pose kedua Dia kayak ngangkat tangannya kayak gini Gak beda-beda jauh gitu ya Pose nya ya Beda-beda tipis gitu lah Terus kita lanjut ke pose berikutnya Pose berikutnya ini baru Kelihatan beda guys Jadi ini sekarang kita mau ganti Face bed nya yang mukanya datar Menyebalkan ini Jadi ini rambutnya ditarik Terus face bed nya kita ambil nih Nah kita ganti ke face bed Muka senyumnya yang Muka senyum ini kayak saya sama Astaga Terus kita pasang patch rambutnya Terus ini Kalau kalian lihat BTW tangannya itu bisa digerakin gini ya Kakinya itu ya lumayan fleksibel sih Tapi ini kayaknya sering berjalannya waktu Kayaknya lebih fleksibel lagi deh Cuma karena ini masih baru Terus disini tangannya ini Kalian lihat gak sih Ini ada lengan Terus disini ada sini Ini tuh bisa dilepas gini Nah kita mau ganti ke face tangan ngelipet Tapi tangan sedoknya ini harus dicopot dulu kayak gini Kita ganti dulu face tangan yang ini Jadi ini tinggal ditekan aja Kayak gini Baru kamu tekan masuk nih Kesini nih Kayak gini nih Ditekan masuk gini Nah kalau udah gini tangan satunya juga sama Ini dilepas Terus kita ganti ke face tangan yang dia pegang makanannya kayak gini Ini tangannya harus diputer sedikit deh kayak gini Dan jangan lupa si kentut ijo ada disini guys Dan kita dapet pose berikutnya dia Yang dia lagi mau makan Sambil ditemenin si kentut ijo Hasli ini mukanya lucu sih yang senyum ini Buat mempus Iya sangat mantap banget buat mempus Oke kita lanjut ke pose berikutnya guys Pose berikutnya ini gak beda-beda cow banget Jadi ini tuh tangan yang pegang udon ini bisa dicopot gini Terus kita ambil dari tangan defaultnya jadi begini Terus tinggal dicolok aja kayak gini Nah tangan satunya ini aku mau copot Kita ganti ke tangan yang dia pegang sendok ini Terus ini gimana ya Ini gini kayaknya Terus yang ini tangannya tinggal diputer gini Dan kita dapet pose berikutnya dia Yang dia habis mengokin sendok gitu Ini pasti ada di scene animenya Even though aku tidak nonton Tapi harusnya ya Kalau Nendoroid itu bikin pose-pose Rata-rata itu pasti ada di scene animenya Yang kayak lumayan ikonik gitu Pasti ada di scene-nya lah Tapi aku gak tau scene yang mana Oke kita lanjut ke pose terakhir Pose terakhir ini Ya ini yang baru agak beda sih Ini tangannya Aku mau copot gini Terus kita ganti ke tangan yang ada Apasih dia pegang jurusnya itu loh Yang kayak gini Tangan yang ini Ini lengannya dicopot Kita balikin ke parts tangan awal Kayak gini nih Nah kalau udah Ini parts kepalanya Kita mau copot Aduh kita balik ke parts rambut yang nyebelin ini loh Ini gimana ya Ini copotnya susah banget sih Ini keras banget Kayaknya ini masih baru Terus kita ganti ke muka yang ini Jadi ini tinggal dicolok aja Terus kita pasang parts rambutnya kayak gini nih Kalau udah Ini tinggal dicolok balik kayak gini Terus kayak gini Kita hadepin ke sini Dan kita dapat pose terakhir dia Yang dia lagi kayak Nguarin jurusnya gitu ya Dia kalau gak salah Punya super power yang Very overpowering kan Hampir kayak Saitama gitu kan Bener gak sih? Kalian bisa komen di bawah ya Aku juga bingung Aku gak ngelola anime ya Kayaknya pose-nya cuma itu-itu doang Jadi aku bakalan balikin semuanya ke awal Yaudah Jadi sekian gitu aja Review Nendoroid kali ini Menurut aku nih Nendoroid Kalau kalian suka move saiko ini Boleh banget nih Apalagi kalau kayak aku nih Kayak purpose-nya buat foto Ini sangat cocok buat mempose banget nih Nendoroid Aku lumayan rekomen ini sih Aku sendiri bakalan suka Ini bakalan dipake buat mempose Banyak banyak sih ini Buat aku sih Buat foto lucu-lucuan gitu loh Ya lumayan oke lah Jangan lupa untuk like, komen, subscribe Dan nyalain notifikasi di Youtube channel aku Dan kalian bisa komen di bawah Kalau misalnya kalian ada ide di konten berikutnya Atau review Nendoroid lainnya Semoga kalian suka sama konten ini See you next time everyone Oh iya aku tuh penasaran satu hal guys Aku penasaran Ini kan kepalanya bisa diganti nih Kita ganti dulu ya Terus kan kita ganti ke sini nih Nah ini kan mukanya saya disini gak jaman ya Kita harus ganti ke muka biasa Seandainya ya dia punya rambut gitu Muka biasa gimana ya Terus kita ganti ke faceplate ini Dan rambutnya kayak gini Widih keren-keren rambutnya Mukanya kayak gini Aneh sih ini please Tapi buat Mimpos bagus nih Hmm